Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan pecinta makanan Nusantara pada kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara membuat sambal kacang untuk sambal sempolan bagaimana cara membuatnya untuk lebih jelas terus ikuti video selanjutnya pecinta makanan Nusantara untuk membuat resep sambal sameng antara lain ini untuk cabai merah keriting ini cukupnya atau kurang lebih seperempat gram kemudian ini untuk bawang merah ini ada 10 siung kemudian kemiri 5 butir kemudian bawang putih juga 5 siung dan selanjutnya ini haksang tanah yang kita dikupas ini seperempat kilogram kemudian selain bahan-bahan tadi juga ada bahan tambahan antara lain sambal caos 1 botol kemudian kecap 1 saset kemudian bumbu kaldu spesial masako rasa daging pilihan kemudian bumbu kaldu raiko rasa sapi kemudian penyedap rasa secukupnya secukupnya kemudian minyak goreng dan air nah ini nanti kita goreng-goreng dengan menggunakan minyak goreng jadi ini adalah resep untuk membuat sambal caos kemudian ini untuk kacang tanah kita goreng terlebih dahulu tunggu sampai kacang goreng ini berubah warna kecoklatan kita terus aduk kacang tanah ini agar matangnya merata ketika kita mencari tahu selanjutnya kita buat kali ini yang terjadi setelah kacang tanah ini kemudian setelah kacang tanah ini Nah ini sudah kita goreng dan sudah matang, kita angkat kemudian kita tiriskan kemudian kita masukkan ke dalam blender kemudian selanjutnya ini untuk bawang merah kemudian bawang putih Sambil menunggu bawang goreng matang Kemudian kita tambahkan kacang yang sudah kita goreng dengan caos Ini adalah sambil caos Kita tambahkan kacang yang sudah kita goreng Sambil caos ini kita letakkan di wajan yang besar Kemudian ini untuk bawang merah Yang sudah kita goreng, kita tunggu sampai matang Kemudian jika kita berubah warna kuning keemasan Langkah selanjutnya kita angkat Kemudian kita ambil air sesukupnya Tambahkan pada blender Kemudian bawang putih kita masukkan ke dalam blender Kemudian selanjutnya ini untuk bawang putih Kita goreng Kemudian kemiri juga kita goreng Kemudian untuk kacik merah keriting Kita potong-potong jadi dua Tujuannya adalah agar mudah ketika kita memblendernya Kemudian ini untuk bawang putih Kemiri Ini kita angkat Karena sudah berubah warna kuning keemasan Kemudian selanjutnya kita masukkan Kemudian selanjutnya kita masukkan blender yang sudah ditambahkan air dan bawang merah Kemudian ini untuk cabai merah lawis kita goreng Tunggu agar cabai merah Tunggu agar cabai merah matang Tunggu agar cabai merah ini kita potong bagi dua Dan sekarang untuk cabai merah keriting sudah matang Dan kita berubah warna ke coklatan atau ke merah coklat Ini selanjutnya kita akan berubah warna ke coklatan Selanjutnya kita masukkan ke dalam blender Yang sudah berisi bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga air Kemudian selanjutnya kita blender Kita tutup Kemudian kita nyalakan Dan sekarang sudah halus Langkah selanjutnya adalah kita angkat Kemudian kita tuangkan pada wajan yang berisi Sambal caos, kecap dan blenderan kacang goreng Kemudian ini selanjutnya Kita tambahkan penyedap rasa Tambahkan penyedap rasa Secukupnya Kemudian Tambahkan bumbu kaldu Rasa sapi Kemudian bumbu kaldu spesial Rasa daging pilihan Kita tambahkan Pada Wajan yang berisi Berisi ini Kacang goreng Kemudian Sambal caos Kemudian bawang putih, bawang merah Kemiri yang sudah digoreng Ini kita tambahkan Kemudian jangan lupa Untuk minyak goreng Sisa dari penggorengan bawang putih, bawang merah Kemiri, kacang tanah Dan Sambal merah Ini kita Masukkan ke dalam Wajan yang berisi Sambal ini Kemudian kita aduk sampai merata Ini adalah proses pembuatan sambal Kita aduk merata Jadi untuk membuat sambal ini Untuk bahan-bahannya terdiri dari Saos sambal Satu Potol Kemudian Kecap manis Satu set Satu Saset Kemudian Masako Masako Daging pilihan Tiga Saset Kemudian Bumbu kaldu Roiko rasa sapi Satu Saset Kemudian Penyedap rasa Sesukupnya Kemudian Tambahkan juga Cabai merah keriting Kurang lebih sekitar Seber empat kilo Kemudian Bawang merah Lima siung Bawang putih lima siung Dan kemiri lima butir Kemudian Kacang tanah Yang semuanya itu digoreng Kemudian Kita Tambahkan Pada wajan Ini Pada wajan yang Sudah berisi Sambal caos Ini adalah Proses pembuatan sambal Kemudian Selanjutnya Ini Untuk Sambal Kita goreng kembali Kita nyalakan kompor Kemudian Kita Aduk Sampai Rata Sampai Matang Dan Merasa Ini Adalah Reset Membuat Sambal Sambal Untuk Membuat Sambal Someh Maupun Sambal Batakor Untuk Satu Kali Pembuatan Sambal ini Yang satu Wajan Ini nanti Menghasilkan Enam Botol Enam Botol Sambal Terus Aduk Sampai Rata Agar Kacang Goreng Kemudian Cabai Merah Keriting Kemiri Bawang putih Bawang merah Dan lain-lainnya Kecap Sao Sambal Penyedap Rasa Bumbu Kaldu Rasa Sapi Bumbu Kaldu Rasa Spesial Ini Semuanya Rata Sambil Nyalakan Kompor Kemudian Kita Terus Mengaduk Sampai Matang Ini Adalah Proses Pembuatan Sambal Untuk Membuat Sambal Batakor Maupun Sambal Someh Dan Perlu Pencinta Makanan Nusantara Ketahui Jadi Sisa Minyak Goreng Yang Tadi Untuk Mengoreng Bawang Merah Kemudian Bawang Putih Kemiri Kacang Tanah Dan Cabai Merah Keriting Ini Dimasukkan Ke Dalam Wazen Ini Jadi Dicampur Dengan Saus Sambal Kemudian Kecap Manis Satu Saset Kemudian Campuran Bawang Merah Bawang Putih Sambal 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 Benar Benar Matang Pecinta Makanan Nusantara Terus Kita Aduk Karena Jika Kita Tidak Aduk Ini Nanti Sambal Sambal Ngeraket Pada Wajan Jadi Harus Kita Aduk Terus Agar Sambal Ini Tidak Meraket Pada Wajan Ini Sudah Keluar Asap Artinya Sebentar Lagi Untuk Sambal Ini Hampir Jadi Sambal 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 Pocinta makanan Nusantara, sambal kacang untuk sempolan sudah matang dan sudah siap untuk kita hidangkan. Jika sambal kacang ini untuk dijual, maka kita masukkan ke dalam botol dan menunggu sambal kacang ini dingin. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam pecinta makanan Nusantara.